Jadi tempat sejarah bagi orang Jordania sendiri untuk mengingat bahwa dulu tuh pernah sempat ada bangunan gini dan kejadian ini dan sebagainya. Sebenarnya lancar-lancar aja, sehingga disini saja dia ada tol. Saya belajar banyak hal di pesantren aku, seperti membaca, menghafal, memahami ayat Al-Quran dengan benar dan diacarkan oleh sheikh-sheikhnya langsung loh dari Arab Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari-hari teman-teman tetap baik seperti yang teman-teman harapkan ya. Nah teman-teman, selamat datang di acara Jelajah Virtual bersama Ikatan Alumni Darul Quran, kolaborasinya pesantren Tafis Darul Quran dengan Kumparan. Teman-teman suka merasa sedih gak sih? Kayak misalnya kita sekarang ini kan belum bisa kemana-mana gitu ya. Tapi teman-teman gak usah sedih lagi. Karena apa? Karena Jelajah Virtual bisa masuk, bisa dijadikan list tontonan teman-teman semua buat menemani Ramadan teman-teman semua. Karena disini kita bakalan jalan-jalan ditemani sama alumni Darul Quran yang memang sedang menempuh studi di negara-negara yang akan kita kunjungi ini. Oke teman-teman, pada hari ini kita bakalan jalan-jalan ke salah satu kota tua. Kota ini tuh dulunya sebagai saksi sejarahnya Kerajaan Romawi. Dulunya tuh kota ini kayak banyak kehidupan gitu disini. Menariknya kota ini tuh dibangun di atas tujuh bukit. Menarik banget gak sih teman-teman? Abis itu, tapi sekarang kota ini udah tinggal sejarah. Bener-bener udah tinggal kayaknya tinggal bebatuan aja. Tinggal cerita gitu. Lebih lengkapnya nanti kita bakalan terhubung sama salah satu alumni Darul Quran ini. Langsung aja, meskipun kita terhalang layar kaca, Tolong dong semangatnya kita sambut Kak Abil Hawari di Yordania. Halo Kak Abil. Halo. Halo. Kak Abil, siapa dulu dong teman-teman jelajah virtual aku nih? Namanya teman-teman jelajah. Halo teman-teman. Oh iya, teman jelajah. Oke. Kak Abil, kenalan dulu dong. Kak Abil nih angkatan berapa sih di Darul Quran? Nah, nama saya Abil Hawari. Saya angkatan takhasus sebenarnya. Jadi, pada pesan bendaku saya ambil paket takhasus. Oke. Makasih nih Kak Abil info-nya. Kak Abil, sebelum kita berjalan lebih jauh nih Kak Abil. Kak Abil, sekarang Kak Abil nih di Jordan kuliah di universitas apa? Dengan fakultas apa? Dan apa sih jurusan yang Kak Abil ambil? Nah, saya di Jordan mengambil jurusan syariah di fakultas, di universitas Applied Science University. Oke. Nah, kalau Kak Abil sendiri nih, aku mau nanya. Kak Abil kenapa sih pilih Jordan? Kenapa pilih Jordan? Karena Jordan ini emang negara paling aman ya untuk sementara. Dan sangat indah sebenarnya yang tidak semua mahasiswa atau cawan mahasiswa yang mau ke negara Jordan gitu. Karena masih sangat berhasil negara begini. Oke. Kak Abil, sekarang kita lagi ada di mana sih nih Kak Abil? Kak Abil, nama tempatnya? Nah, sekarang kita ada di Aman Citadel tepatnya. Bahasa Arabnya Jabal Al-Qol'ah. Nah, dulu itu di zamannya itu namanya bukan Aman. Akan tetapi namanya Rabat Amun. Kemudian mengganti lagi namanya menjadi Philadelphia. Dan sekarang, sampai sekarang itu namanya Aman. Nah, kita ini tepatnya itu kita di Aman Citadel. Bahasa Arabnya itu Jabal Al-Qol'ah. Nah, teman-teman sekarang kita mencoba menuju ke salah satu wisata di Aman Citadel. Yaitu kuil Hercules. Nah, ini dia. Nah, mau sudah sampai? Iya. Ini dulu yang sebagi tempat-teman Kak. Kuil Hercules adalah situs bersejarah di benteng Aman. Ya, Jordan ya. Ini dianggap sebagai bangunan Romawi paling signifikan di benteng Aman. Menurut sebuah prasasti, kuil ini dibangun ketika Geminius Marsianus menjadi gubernur Provinsi Arab di tahun 162 hingga 166 Masri. Pada periode yang sama dengan kuil Romawi di Aman. Dua pilar berdiri raksasa adalah sisa kuil Romawi Hercules setelah terhubung ke forum pusat kota. Kuil ini dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Marcus Aurelius tahun 80 hingga 161 Masri. Dan ini satu-satunya sisa yang terlihat jelas adalah bagian dari podium dan tiang yang terlihat dari sekitar kota. Kak Abil, boleh nggak sih di shoot lebih dekat nih? Kayaknya teman-teman jelajah mau lihat apa sih pilar-pilar itu gitu kan? Iya, boleh. Oke, terima kasih Kak Abil. Wow. Kak Abil, ini tuh suhunya lagi berapa sih? Kayaknya cerah nih, awannya terlihat jelas gitu. Iya. Sekarang suhunya lebih kurang 7 derajat Celcius. Wah. Itu kayaknya viewnya keren tuh, Kak. Itu dari atas itu bener-bener kelihatan kota gitu, Kak. Apa gimana sih, Kak? Iya, benar. Karena daerah ini sangat tinggi sekali. Oke. Kalau untuk berbatuan itu memang hanya tinggal berbatuan, peninggalan sejarah atau gimana sih, Kak? Berbatuan ini peninggalan sejarah sebenarnya. Dari gempa yang pernah terjadi di zaman dahulu itu. Dan ini hanya sisa-sisanya. Nah, teman-teman, dilihat dari yang Kak Abil tampilin di sini nih, kayaknya kita udah sampai nih. Boleh dong Kak Abil, jalan lebih dekat dijelasin ke teman-teman kita lagi di mana nih? Nah, akhirnya kita sampai juga nih, di wisata kedua kita, yaitu Istana Umayyah. Nah, Istana Umayyah adalah komplek istana besar dari periode Umayyah. Terletak di bukit benteng Jabal Al-Qa'ah di Amman Yordania. Dibangun pada paruh pertama abad ke-8. Sekarang sebagian besar telah hancur dengan ruang masuk berkubah yang telah dipugar. Yang dikenal sebagai kiosk atau berbang monumental. Diakini sebagai karya Umayyah Arab dan berasal dari sekitar tahun 720 Masihi. Istana ini merupakan kompleks bangunan kerajaan dan tempat tinggal yang luas. Dan pernah menjadi rumah bagi gubernur Amman. Pengguna pendek, ia dihancurkan oleh gempa bumi pada tahun 749 Masihi. Dan tidak pernah dibangun kembali sepenuhnya. Jadi pada saat ini kegunaannya masjid itu hanya sebagai situs sejarah begitu, Kak Abil? Iya, benar. Sekarang menjadi sebuah sejarah. Ini diperbolehkan masuk, Kak? Boleh, pernah. Teman-teman, kayaknya kita udah mulai masuk nih ke dalam masjidnya. Nama masjidnya apa sih, Kak? Nama tempat lainnya gitu? Selain ini istana Umayyah gitu? Istana Khalid bin Walid. Ini bebatuan aja, Kak? Tinggal bebatuan aja? Iya, benar. Ini hanya batu-batuan saja. Jadi, kalau kesana benar-benar mempelajari sejarah begitu ya, Kak? Betul. Udah nggak pernah digunakan lagi itu, Kak? Nggak. Sekarang menjadi tempat sejarah bagi orang Jordania sendiri untuk mengingat bahwa dulu tuh pernah sempat ada bangunan gini dan kejadian ini dan sebagainya. Tapi, piur tempatnya masih otentik itu karena setelah kehancuran belum dibangun lagi begitu ya, Kak Abil? Iya, betul. Tapi sampai sekarang masih kokoh loh. Masih kokoh? Iya. Karena dari batu mungkin ya, Kak, ya? Iya, benar. Boleh, Kak, di-shoot sekitarnya itu dilihat kubahnya gitu, Kak? Biasanya orang kalau kesini foto-foto mungkin ya, Kak, ya? Iya, foto wisuda. Wow. Foto wisuda maksudnya. Oh, foto-foto wisuda? Iya. Oke. Kalau sekitaran masjidnya, Kak? Oke, baik. Boleh. Baik banget nih, Kak Abil. Mau keluar, memperlihatkan ke kita bagaimana sekitaran masjidnya nih. Kelihatannya nih, teman-teman, meskipun sudah tidak dihuni gitu ya, sudah tidak dipakai. Tapi bisa dijadikan tempat belajar gitu, peninggalan kan. Wah, estetik nih di luarnya. Anginnya kencang ya, Kak, di sana? Iya, benar. Sekarang anginnya sangat kencang ya. Perubahan, biasanya ini perubahan cuaca. Dari cuaca dan musim. Dari musim dingin, merubah menjadi musim panas. Nah, biasanya kita ada hujan, kemudian angin, kencang. Itu salah satu petanda bahwa mau masuk musim baru. Oke. Kalau di situ, bebatuan-bebatuan di sekitar itu tuh bekas apa, Kak? Bekas bangunan apa maksudnya? Sepertinya, tidak ada bangunan spesifik sih sebenarnya. Hanya bekas-bekas pecahan mungkin. Oke. Selanjutnya nih, Kak Abil, mau berjalan dan mengajak aku dan teman-teman jelajahku kemana nih, Kak? Nah, sebelum kita ke wisata terakhir kita di Amancita, Delia Eto Romantitar, mungkin aku mau tunjukin kalian semua untuk melihat kota Aman, Jordania ini. Wah, kayaknya menarik nih, Kak. To be honest, aku belum pernah ke Jordan gitu. Jadi, menarik gitu. Kalau untuk akses masuknya sendiri nih, Kak, ke tempat itu, gimana sih, Kak? Nah, kalau untuk akses masuk ke sini, kita harus beli tiket dulu. Di kantor tiket yang berada di jalan menuju pintu masuk benteng. Harga tiketnya itu per orang itu 3 dinar. Atau di Indonesia ini berarti 60 ribu rupiah. Nah, kalau untuk mahasiswa dan penduduk wakal, itu harganya 5 ribu rupiah. Enggak mahal gitu ya. Itu dilihat dari situ kota Aman tuh, Kak? Iya, benar. Yordania adalah negara yang sangat aman. Oke. Itu lalu lintasnya suka macet gak sih, Kak? Kayaknya dilihat lancar aja gitu. Sebenarnya, sebenarnya lancar-lancar aja. Sehingga di sini saja dia ada tol. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tuh ke dua tempat yang diperkenalkan sama Kak Abil gitu kan di Aman Citadel. Tadi aja dari view-nya aja di sekitar tempat itu tuh, kalau menurut aku pribadi ya, menarik gitu loh. Kayak ada kota, ada traffic-nya di sana begitu ya. Nah, selanjutnya kayaknya Kak Abil bakal ngasih lagi spot yang kayaknya bagus juga. Kalau ngasih namanya Roman Theater. Langsung aja nih, kayaknya kita konfirmasi ke Kak Abil. Bener gak sih Kak Abil kita lagi di Roman Theater? Iya, bener sekali. Sekarang kita sudah nyampe di wisata terakhir kita, yaitu Roman Theater. Roman Theater ini apa sih Kak Abil? Nah, sedikit cerita tentang Roman Theater ini. Jadi, dari beberapa sudut Aman Citadel juga kita dapat melihat beberapa bangunan bersejarah lainnya. Nah, yaitu Roman Theater yang dibangun pada tahun 138 hingga 161 Masihi. Yang hingga saat ini masih berfungsi sebagai festival kebudayaan tahunan. Theater Romawi Aman adalah Theater Romawi abad ke-2 dengan 6.000 kursi. Sebuah lemak terkenal di ibu kota Yordania. Dan dibangun pada periode Romawi ketika kota itu dikenal sebagai Philadelphia. Nah, Theater dan Odyon di dekatnya mengapit Hashimit Plaza. Baru masing-masing dari selatan dan timur. Sedangkan Roman penyampian hanya berjalan kaki singkat ke arah barat laut. Oke. Kak Abil, kenapa sih namanya ada teaternya? Apakah ini tempat pertunjukan atau gimana sih? Fungsinya memang untuk apa gitu sebenarnya? Iya. Seperti saya baru sampaikan, nah itu salah satu tempat festival kebudayaan gitu. Jadi, kadang-kadang ada acara seperti konser, dan acara-acara seperti berdeka, dan sebagainya. Oke. Kak Abil, boleh sharing dong, kayaknya dari tadi kan sedikit pengunjung nih, nggak begitu ramai ya. Kalau waktu-waktu yang pas buat mengunjungi Aman Citadel ini, kira-kira di jam berapa sih Kak pasnya gitu ya? Nggak kepanasan, nggak kedinginan, gitu. Nah, kan tidak mungkin untuk mengunjungi benteng pada saat yang buruk ya. Karena runtuhan dan pemandangan kota sekitarnya yang menakjubkan setiap saat sepanjang hari. Matahari terbenam adalah waktu yang sangat indah untuk dikunjungi. Karena cahaya lembut di runtuhan membuat foto menjadi lebih dramatis. Namun, berhati-hati lah. Matahari terbenam di benteng belum tentu menjadi rahsia. Jadi, Anda mungkin berbagi momen dengan banyak orang lain. Oke. Jadi, tempat ini sebenarnya romantis ya, Kak? Better datengin sunset, gitu? Iya, antar sekali. Oke. Kabil, kalau transportasinya sendiri untuk sampai ke tempat itu, gimana sih Kak? Misalnya kalau ada turis nih, mau ke sana? Iya, gitu. Nah, kita ada mungkin ada tiga tipe, tiga jenis transportasi. Yaitu, kita bisa menggunakan taksi, kemudian kita bisa menggunakan bus, dan pesawat atau helikopter. Oke. Kalau untuk harganya, Kak? Nah, kalau menggunakan taksi, itu sekitaran harganya itu 3 hingga 4 dinar Jordan-nya, yaitu 60 ke 80 ribu rupiah. Nah, jika naik bus, itu harganya antara 1 ke 2 dinar, yaitu 20 ribu ke 40 ribu. Nah, kalau helikopter, itu harganya antara 30 hingga 50 dinar, yaitu antara 600 ribu rupiah hingga 1 juta ribu rupiah. Oke. Kalau dari tempat Kak Abil tinggal tadi ke tempat ini, tadi Kak Abil menggunakan transportasi apa? Dan jarak tempuhnya berapa jam, gitu, Kak? Menggunakan taksi. Dan tempuh waktunya mengambil hampir 1 jam. 1 jam ya, Kak, ya. Oke. Nah, teman-teman, lagi nih, kita bakalan selanjutnya ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Abil. Oke, halo Kak Abil. Kak Abil, tadi tuh pas Kak Abil jalan-jalan, aku agak notice nih ya. Itu kayaknya perjalanan dari satu, apa namanya, destinasi yang Kak Abil tunjukin ke tempat lainnya, itu kayaknya kan agak jauh. Itu kira-kira waktu tempuhnya berapa menit sih, Kak Abil? Sekitar 5-6 menit. Oh, jauh ya, Kak. Dan yang aku lihat lagi nih, Kak, itu kayaknya nggak ada penjual makanan atau minuan atau kafe di dalam tempatnya gitu. Bener nggak sih, Kak? Iya, bener. Di sini memang nggak ada jual-jual makanan atau minuman. Tapi di sini ada satu kaki sih, gitu. Tapi karena tempatnya nggak ada, tempatnya nggak ada. Jadi kalau misalnya ke sana, tapi kita diperbolehkan membawa makanan-minuman sendiri, Kak? Boleh. Oke. Makasih ya Kak Abil informasinya soalnya, tadi kan itu biasanya kalau panas, itu pasti panas banget. Dan jauh-jauh informasi ini menurutku penting sih ya, Kak ya. Oke. Kak Abil, boleh ya kita sharing lagi nggak nih, Kak Abil? Boleh. Oke. Kak Abil pertama, aku mau nanya nih. Kak Abil boleh nggak sih ceritain sedikit ketika Kak Abil pesantren di Darul Quran, Kak Abil? Jadi ketika pertama kali datang ke Indonesia itu, tepatnya Jakarta ya. Jadi ketika itu, aku memang nggak ada informasi sebenarnya tentang pesantren aku. Kemudian aku pun meminta bantuan sama orang-orang di sekitar bandara itu. Dan dia pun membawaku ke pesantren Daku, sambil mencerita tentang pesantren Darul Quran. Sekaligus, ia adalah sopirnya Ufaz Mansur. Kita baca banyak hal di pesantren Daku, seperti membaca, menghafal, memahami ayat Darul Quran dengan benar dan diacarkan oleh syekh-syekhnya langsung loh dari Arab, Timur Tengah. Iya, nah teman-teman begitu ya, kalau misalnya di Darul Quran ini memang santrinya dipersiapkan untuk bisa, apa ya, bisalah di dunia luar gitu. Karena memang di sini kami juga belajar dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Benar ya Kak Abil ya? Iya benar, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan juga hafalan Al-Qurannya, kita memang diajarkan langsung sama yang ahli gitu kan, kalau misalnya fokus banget gitu ya Kak Abil ya? Iya betul. Oke, Kak Abil, setelah tadi nih, kita kan udah keliling-keliling nih di Aman Citadel, dan tadi dari view-nya aja juga, Yordania ini kayaknya menarik banget. Kalau teman-teman jelajahku tertarik buat sekolah di Yordania kayak Kak Abil, dimana sih kita bisa tahu informasinya Kak Abil, boleh di-share nggak? Nah, kalau mau kuliah di Yordania bisa cek di laman Instagram HPMI, yaitu himpunan pelajar mahasiswa Indonesia di Yordania. Di situ tersedia semua persyaratan kuliah, besiswa, biaya, sekaligus sejarah-sejarah dan wisata-wisata di Yordania. Oke, tadi dimana Kak Abil? Di HPMI ya? Iya, laman Instagram HPMI. Nah, jangan lupa tuh teman-teman di-follow dulu laman Instagramnya HPMI Yordania, nanti bisa tanya-tanya tuh di sana, dan juga tadi Kak Abil udah notice, banyak gitu ya informasinya di sana. Nah, Kak Abil, Ramadan gini gimana sih Kak di Yordania? Boleh dong ceritain pengalaman Ramadan di sana, dan juga gimana sih Kak kalau di Indonesia kan buka puasa harus ada es buah gitu misalnya. Kalau di sana sih apa sih Kak yang harus ada? Nah, kalau di sini selama Ramadan ya, banyak toko, bank, dan kantor buka, hingga larut pada 9 pagi, dan tutup lebih awal sih, biasanya sekitar pukul 2 siang gitu, udah langsung tutup. Nah, sebagian besar restoran dan cafe tutup pada siang hari biasanya. Nah, kalau berada di Aman Yordania, sedang mencari tempat makan, mungkin kalian harus selalu meminta bantuan penduduk setempat, untuk membantu kalian menemukan restoran terbuka terdekat. Nah, jadwal emang bergeser sih selama bulan Ramadan, jadi untuk menghindari kemacetan yang padat, kalian harus memperhatikan jadwal selama bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau untuk mendapatkan pengalaman yang lebih kaya saat berada di Yordania selama Ramadan, Anda selalu dapat bertemu dengan warga Yordania setempat, dan jika Anda berhasil mewujudkannya, Anda dapat meminta untuk berpartisipasi dalam makan malam, iftar, bersama mereka. Kalau untuk menu buka puasa nih Kak, yang terkenal di sana, yang harus ada, itu apa sih Kak? Nah, biasanya kita berukur puasa dengan kataif. Apa itu Kak? Nah, kataif ini salah satu makanan favorit ya, yang biasanya hanya ada di bulan Ramadan. Bentuknya mirip pastel dengan isian kacang yang gurih. Nah, tambahkan kayu manis dan kismis, menurut rasanya jadi legit, dan aromanya harum. Masing-masing negara memiliki hidangan kuliner yang khas, seperti kataif. Makanan khas Yordania ini selalu disajikan saat berbuka puasa. Kalau untuk waktu puasanya, Kak, di sana, berapa lama? Ada perbedaan nggak sih sama di Indonesia? Di sini sekitar 14 hingga 15 jam, lebih kurang. Jam berapa tuh, Kak? Biasanya sahur jam berapa? Imsak jam berapa? Dan buka puasanya jam berapa kalau di sana? Kalau sahur sekitar jam 3 pagi, dan berbukanya dari antara jam 7 hingga jam 7.30. Untuk Kak Abil sendiri nih, ada tantangan sendiri nggak sih, Kak, ketika berpuasa di Yordania gitu? Tidak. Sama seperti di Indonesia nih. Kak Abil berarti lurus-lurus aja nih, teman-teman ya. Keren, bisa menempatkan diri gitu di tempat lain. Oke, Kak Abil, terima kasih nih ya sudah ngajak aku dan teman-teman jelajahku jalan-jalan hari ini di Aman Citadel. Terima kasih banyak nih, Kak Abil. Sama-sama. Oke, kalau aku pribadi sih tadi terbantu banget karena banyak banget sejarah-sejarah yang baru aku tahu. Dan juga memang Kak Abil nih ngeliputnya menurut aku detail ya. Diperlihatkan gitu, peninggalan sejarahnya apa gitu. Terima kasih Kak Abil sudah meluangkan waktunya, udah ngajak kita jalan-jalan gitu. Eh, terima kasih. Sama-sama. Oke, sukses selalu Kak Abil untuk studinya dan juga kehidupannya di Yordania. Baik. Sampai bertemu di Indonesia, Kak Abil. Sampai bertemu. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Abil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman menarik banget nggak sih Yordania? Kalau aku pribadi, kalau masih punya kesempatan, aku mau ke Yordania gitu ya. Entah untuk menempuh studi, entah untuk jalan-jalan aja. Dan tadi baiknya Kak Abil, Kak Abil tuh udah banyak banget notice gitu loh di sana. Entah sejarahnya, entah cara apply buat caranya mau kuliah di sana kayak gimana. Dan juga memberi tahu gitu transportasi apa aja yang tersedia di sana. Nah, menarik ya teman-teman Yordania. Dan juga nih, buat teman-teman, tadi Kak Abil juga sempat notice tuh, kalau di Daku tuh beliau belajar banyak hal, entah Al-Qurannya, entah bahasanya. Sampai beliau kayaknya tidak ada masalah gitu menjalani kehidupan barunya di negara lain gitu. Menurutku ini kayak pelajarannya sangat mahal nggak sih? Kayak mental gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih nih ya. Sudah nonton jelajah virtualnya Ikatan Alumni Darul Quran, dimana ini kolaborasinya pesantren Tafis Darul Quran dengan Kumparan. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa saksikan episode lainnya. Saya aku Liza hari ini sampai di sini dulu jalan-jalannya. Sampai bertemu di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!